Berita selanjutnya, hujan disertai angin kencang sebabkan tiang lampu jalan di Waikanan roboh. Saat ini wilayah di Indonesia sedang mengalami musim panghujan, tak terkecuali di Lampung. Musim hujan saat ini tergolong cukup ekstrim pasalnya curah hujan cukup tinggi yang disertai dengan petir dan juga angin kencang. Hujan disertai angin kencang merobohkan beberapa tiang lampu jalan di Kampung Tiu baru kecamatan Negeri Besar Waikanan. Pada Senin 27 Desember 2021 sekitar pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Warga bernama Harun berusia 42 tahun mengatakan, kencangnya angin saat itu juga dibarengi dengan turunnya hujan deras. Tidak berselang lama, angin tersebut berubah menjadi puting beliung dan merobohkan beberapa tiang lampu jalan dan taruh milik warga yang sedang menggelar acara hajatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Selama musim penghujan ini, setiap warga diminta untuk waspada dan berhati-hati akan cuaca ekstrim yang tidak terduga seperti hujan yang disertai angin kencang.